selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Selain kenyamanan kan faktor keamanan yang di masyarakat kan Sekarang kan kayak banyak stiker Terutama khususnya partai gitu apa Salah gitu nutupin kaca Itu katanya kan kalau ini untuk keamanan juga Jadi ini kan ini dalam bagian dari riset ya Jadi ada tim independen sedang meriset Faktor keamanan itu apa saja Kenyamanan apa saja Dari versi penumpangnya seperti apa Keluhan dari super akutnya seperti apa Dari segi pemilik seperti apa Sehingga ketemu sebuah rumusan mungkin ya Secara penghasilan kita bisa tetap hadirkan sesuai standar Tapi gak harus ngetem yang biasanya menjadi permasalahan Kemudian isu keamanan juga akan kita jadikan kriteria Pada saat itu sudah ditemukan dalam satu hari riset ini Saya nanti dengan pemerintah kota Bandung Akan merumuskan kebijakan-kebijakan Untuk menetapkan standar kenyamanan dan keamanan Setelah diberi waktu tidak dilakukan Kita razia angkot-angkotnya Tapi pada saat bisa dilakukan harus pakai seatbelt Kemudian apakah di stiker-stiker yang mengganggu keamanan Karena akan menjadi gelap dan tertutupi juga akan kita ketipkan Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kalau semua melakukan Karena niat baiknya adalah justru Supaya angkot penuh lagi Tanpa permasalahan pelanggaran disiplin itu Sehingga orang berkurang Ketergantungannya ke kendaraan pribadi Saya pribadi dari kecil suka naik angkot ya Nah kalau di kombinasi antara angkot, sepeda Dan insya Allah monorail yang sedang kita intensifkan Mudah-mudahan Bandung terurai kemacetannya Angkaran untuk anggaran Pak Enggak saya satu rute Karena ini risetnya hanya angkot kelapa dagu aja Sesuai ini Sebagai sampel aja Kalau semua dinaikin itu Enggak kecepatan Pak anggaran untuk anggaran yang lain ya Kembali lagi Tujuannya bukan diuji-coba ke semuanya Mencari kesimpulan Standar keamanan, kenyamanan Dan termasuk waktu kita nyetirkan Ngobrol dengan penumpangnya Mereka memberikan kesan-pesan Masukan-masukan Jadi dalam perjalanan tadi Beberapapun Masukannya apa Pak? Sama masukannya Kalau bisa kenyamanan ya Jangan ada yang merokok Biasanya Kemudian ada pengamen-pengamen maksa Katanya suka Sudah hadir juga Itu tolong di Nanti diterjitkan Nanti minggu depan kita ada Koperasi disiplin jalanan ya Bersama aparat juga Minggu depan ya? Minggu depan Kemungkinan hal 1 Kamis Pak himon untuk kaca pilan kelapa Tadi ada pengemis maut Tapi mundur lagi Di daerah Merdeka Timbukan untuk kaca pilan kelapa? Ya itu bagian juga yang Sifatnya Bikin kelap ya Karena saya banyak Keluhan dari warga Kalau malam Takut naik angkot Karena gelap ininya Dan Kalau gelap Mungkin membuka peluang Untuk kriminalitas Jadi kita Hasil ini akan jadikan standar tadi Kita masuk tadi Itu bagian dari keamanan Oke? Cukup ya? Terima kasih Pak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa